JPR dan kementerian-kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, artinya sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya dalam masa sidang berikut yaitu di 18 Mei yang akan datang karena ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, bagi polri untuk bisa menidak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum di belum segera diselesaikan saya akan keluarkan perpu sementara itu DPR RI menyatakan Presiden tidak perlu mengolahkan perpu karena revisi undang-undang tindak pidana terorisme akan rampung pada bulan ini DPR berkomitmen dalam masa sidang bulan Mei, minggu pertama dan minggu kedua kami akan selesaikan undang-undang soal terorisme kami di Komisi 3 dan Komisi 1 sudah sepakat bahwa ini adalah kebutuhan yang mendesak dan harus dituntaskan dan untuk itu kami juga menghubung pada pemerintah untuk segera sepakat bulat tidak ada perbedaan di dalam pemerintah sehingga besok pada masa sidang kita bisa lanjutkan pembahasan RU terorisme ini sehingga harapan Presiden bulan Juni sudah selesai kami sampaikan Mei sudah selesai itu yang kami bisa sampaikan dan kami DPR sepakat mendukung penuh langkah-langkah Polri dan langkah-langkah negara bakal pemerintah dalam penelenggahan terorisme